Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Meriahkan Hari Keluarga Nasional ke-30 tingkat provinsi yang dipusatkan di Kota Bima, Dinas P3 AKB Lombok Timur mengisinya dengan beragam kegiatan. Salah satunya adalah dengan bakti stunting yang dilakukan di beberapa lokasi untuk mempercepat penurunan angka stunting di Nusa Tenggara Barat. Semangat peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat provinsi, Dinas P3 AKB Kabupaten Lombok Timur bersama rombongan dari daerah lain di Pulau Lombok mengisinya dengan beragam kegiatan. Kegiatan diawali dengan bakti stunting berupa penyerahan telur secara simbolis di tiga lokasi yakni di Kantor Camat Peringgabaya, Kantor Desa Pototano, dan Kantor Bupati Sumbawa Barat pada selasa 25 Juli. Kepala Dinas P3 AKB Kabupaten Lombok Timur Haji Ahmad dalam kesempatan tersebut menjelaskan tujuan kegiatan ini sebagai bentuk upaya bersama pemerintah provinsi dalam percepatan penurunan angka stunting di NTB, khususnya di Lombok Timur. Berdasarkan data yang ada, angka stunting di Lombok Timur hingga bulan Mei 2023 mencapai 16,9 persen, di mana 60 persen di antaranya berusia 4 tahun ke atas. Ia berharap melalui kegiatan ini, angka stunting bisa ditekan menjadi 14 persen pada tahun 2024. Ini merupakan barangkali kegiatan secara simbolis saja kepada keluarga risiko stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting. Insya Allah nanti Provinsi Indonesia Tenggara Barat ini, tentunya kita berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa ditingkat lanjuti oleh pemerintah setempat. Bukan hanya sekedar untuk sebagai kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi barangkali itu harus bisa ditingkat lanjuti oleh kabupaten masing-masing, baik dari kabupaten, kecamatan, sampai dengan tingkat desa. Itu yang kita harapkan. Hal senada juga disampaikan Sekretaris BKKBN Provinsi NTB, Johari Effendi. Tingginya angka stunting di NTB saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan pemberian telur kepada yang beresiko stunting. Program ini nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui progres bakti stunting tersebut. Keesokan harinya rombongan dinas P3AKB di masing-masing daerah bersama PLKB BKKBN menggelar jambore dan kemah bakti stunting untuk melakukan diskusi terbuka. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB beserta jajaran dan pemerintah Kota Bima. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dalam kesempatan tersebut memberikan beberapa arahan kepada PLKB di mana dalam mempercepat penurunan stunting dibuat program sawer telur keluarga dan masyarakat beresiko stunting atau sate kambing. Program ini memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk menyumbangkan telur dan diberikan kepada keluarga stunting. Kompoi dari Mataram tentu karena kita sekarang ini sedang berupaya untuk mencegah stunting dan target 14% harus kita capai tahun 2024. Maka di bawah Pak Titi itu diberikan bantuan kepada keluarga-keluarga beresiko stunting. Bantuan ini dari suadanya teman-teman IPKB Pak Wali ditambah dengan dari lapangan ya. Kemudian disalurkan, mereka melaksanakan satu kegiatan yang namanya gerakan sate kambing. Gerakan sate kambing itu ya, selain kambing itu merupakan protein hewani yang mungkin kalau kita makan sama-sama itu akan mengurangi stunting. Sate kambing itu juga kepanjangan Pak Wali dari sawer telur kepada anggota masyarakat beresiko stunting. Kegiatan jambore dan kemah bakti ini dibuka dengan pemberian sembako secara simbolis kepada 20 kakak di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Pemberian sembako dilakukan secara bergiliran oleh masing-masing perwakilan. Upaya ini diharapkan memompas semangat masyarakat yang mampu untuk membantu keluarga beresiko stunting dengan menyumbangkan telur. Malam harinya, Wali Kota Bima menggelar ramah tamah di pendopo Wali Kota Bima yang dihadiri semua pimpinan OPD Dinas P3AKB masing-masing daerah dan Kota Bima di NTB. Kegiatan ini sekaligus untuk meningkatkan tali silaturahmi antar sesama. Kegiatan puncak harganas berlangsung di halaman kantor Wali Kota Bima pada Kamis pagi 27 Juli. Kegiatan ini dihadiri langsung perwakilan BKKBN Republik Indonesia dan jajaran, serta Porkopim dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini juga dihadiri ribuan peserta undangan yang berasal dari instansi di NTB dan pelajar. Acara puncak harganas ini juga melakukan kampanye stunting melalui bazar UMKM yang dilakukan masing-masing daerah. Selain itu, kegiatan ini berkolaborasi dengan mahasiswa peduli stunting, dengan berkolaborasi dengan dasyat atau praktik memasak makanan lokal bagi masyarakat. Wali Kota Bima dalam kesempatan tersebut mengapresiasi BKKBN yang telah memilih Kota Bima sebagai lokasi harganas ke-30. Sebagai kota yang dikenal dengan Kota Tepian Air ini, memiliki komitmen untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, salah satunya masalah stunting yang menjadi pekerjaan semua daerah. Berkat komitmen dan sinegritas lintas OPD, angka stunting di Kota Bima dapat ditekan hingga 12,7 persen tahun ini. Wali Kota Bima berharap agar penurunan angka stunting terus dilakukan di tahun mendatang. Alhamdulillah Kota Bima saat ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga saat ini diangka 12,7 persen. Kami berharap ke depannya ini tetap bisa kami bertahankan. Di tahun lalu saya dan Ketua Tim Pengerai Pekarga menerima penghargaan MKK dan menjadi motivasi kami terus berpacu mengurunkan angka stunting dari tahun ke tahun. Pada pekan lalu pemerintah kota menerima penghargaan Kota Layak Anak dengan kota kategori India. Hal ini menandakan keseriusan pemerintah kota menangani berbagai persoal terkait dengan seluruh stunting. Karena bagaimanapun juga stunting berdampak dengan kondisi anak sehingga mendampak pulang masa depan anak itu sendiri. Sehingga dalam kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta semua stakeholder dalam keluarga dapat meningkatkan peran serta dalam kejagaan stunting. Sementara Inspektur Utama BKKBN Pusat Ari Dwi Koratono menjelaskan, melalui peringatan harganas ini dapat menguatkan peran keluarga dalam percepatan penurunan stunting. Hal ini selaras dengan tema harganas pada tahun ini yang mengusung tema Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk NTB Gemilang dan Indonesia Maju. Kualitas keluarga berperan penting dalam kualitas bonus demografi Indonesia dalam penurunan stunting. Meski demikian, bila dibandingkan negara lain, Indonesia masih memiliki angka stunting cukup tinggi dan masuk kategori darurat stunting. Percepatan stunting didukung oleh berbagai mitra seperti melalui Bapak Asuh Stunting. Bapak-Ibu sekalian, melalui penyelenggaran harganas ke-30 tahun ini, 2023, kita berharap bisa menjadi momentum yang tepat dalam penguatan komitmen bersama bagi seluruh pelapisan masyarakat dalam upaya penguatan peran keluarga dalam percepatan penurunan stunting. Bapak-Ibu sekalian yang sangat-sangat saya hormati dan saya muliakan, ada dua amanah dari negara kepada BKKBN, yaitu menjaga penduduk tumbuh seimbang dan mewujudkan keluarga berkualitas. Di bidang kependudukan, Indonesia saat ini mengalami titik balik dikarenakan program KB selama ini sudah sukses mengantarkan pada Total Fertility Rate TFR Nasional di angka 2,14. Sehingga tantangan tidak lagi terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk, mencegah redakan penduduk, dan menekan jumlah kelahiran. Percepatan stunting juga dilakukan Pemda Lombok Timur melalui program pemberian telur kepada keluarga berisiko stunting. Berdasarkan hasil evaluasi berkala yang dilakukan, program ini cukup memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting di daerah. Melalui komitmen dan sinegritas yang baik antara semua pihak, Dinas P3AKB Lombok Timur menargetkan angka stunting di Lombok Timur turun menjadi 14% pada tahun 2024. Dalam waktu dekat, Dinas P3AKB juga akan meluncurkan program dalam mendukung percepatan stunting. Kita sudah di Lombok Timur, setiap tahunnya mengalami penurunan. Dari mulai 2018, registras, kemudian nanti hasil SSI, kemudian PPGPM, kita sangat menunjukkan hasil yang sangat luar biasa, karena kalau beberapa tahun yang lalu kita selalu di peringkat pertama, tetapi sekarang sudah kita bisa menggeser beberapa kabupaten. Artinya ini penurunannya berdasarkan semua elemen yang terlibat dalam langkah percepatan penurunan stunting, baik aktif PLKB dan PLKB kita, DPK kita, kader-kader yang terlibat, kemudian sistem-sistem yang barangkali kita laksanakan di beberapa OPD yang sekarang ini adalah menjadi bapak asuh percepatan penurunan stunting. Dalam kesempatan tersebut, BKKBN memberikan penghargaan kepada kepala daerah terbaik dalam penurunan stunting di NTB dan desa Mbungkandong Lombok Timur meraih juara dua dalam lomba kampung KB tingkat NTB serta memberikan penghargaan kepada klinik swasta terbaik, yakni klinik Hamzar. BKKBN juga memberikan penghargaan kepada pemuda yang berkontribusi promosi alat kesehatan bidang KB kepada perwakilan dari Lombok Timur. Sekolah Siaga Kependudukan Tingkat SMA Terbaik di Raih SMA Negeri Satu Mas Bage serta PCI di Lombok Timur juga mendapatkan penghargaan. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV, melaporkan.